Intro Salam Wartakev TV Melayani informasi Anda seputar Kepulauan Riau Hari ini, Senin 12 Oktober 2020 Kembali kami menyampaikan dan mempublikasikan Data perkembangan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau Dari Sekretariat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Seperti yang bisa Anda saksikan Pada hari ini, akumulasi terkonfirmasi positif Untuk Provinsi bertambah 41 orang Kemudian, sembuh hari ini tidak banyak, hanya 7 orang Dengan bertambah 41 orang ini, maka kasus aktif Yang masih mendapatkan perawatan di sejumlah rumah sakit di kota dan kabupaten Masa keperluan Riau Di sisa 272 orang Di sini terlihat ada 32 kasus aktif Kemudian, informasi berita dukanya sebanyak 67 orang meninggal dunia Yang tercatat penambahan 2 orang pada 12 Oktober 2020 Berikut inciannya, wilayah terdampak di Beberapa kota dan kabupaten yang muncul kasus positif Di sini kita lihat Yang berkembang positif Bertambah untuk kota Batam Sebanyak 38 orang Sementara di kota Tanupinang bertambah 3 orang Sementara untuk yang kasus sembuh Di Batam bertambah 7 orang Sisanya di kabupaten dan kota Tanupinang Pintan Karimun Lingga Anambas Datuna Tidak ada penambahan kasus pasien sembuh Dengan kondisi ini Fokus penanganan COVID-19 masih Difokuskan kepada kota Batam Kota yang penduduknya hampir 1.300.000 orang Aporan ini kami dapat dari Dan ditandatangannya oleh PJS Gubernur Kepulauan Riau Dr. Renterandes Batyar MSI Bersama Sekda Prof. Kepri Arief Padilah Cegah penyebaran COVID-19 dengan menandakan protokol kesehatan Serta pelaku hidup bersih dan sehat Memang kalau disini kita lihat zona warnanya Oren, Batam, Oren, Tanjung Pinang, Oren, Karimun, Oren Kabupaten, eh Bintan, Oren, maaf Karimun, Kuning, Lingga, Kuning Padahal Kasus waktunya tidak ada di Karimun, Lingga Tapi masih tetap kuning Sementara yang hijau, Natuna, dan Anambas Jauh, tidak ada temuan kasus lagi Itu yang untuk di perkembangan kasus di Provinsi Kepri Kita masuk ke bagan data grafis dari kota Batam Data yang masuk hari Senin ini Merupakan data 11 Oktober Pukul 21 WIB Nah disini Diperlihatkan jumlah COVID-19 positif Terkonfirmasi ya akumulasinya ada 1.800 Dengan Sembuh 1.630 orang Meninggal 54 orang Dan proses Kasus yang masih dirawat Pasien yang dirawat ada 211 orang Nah ini memang dijelaskan 33 orang Untuk tambah ini ya Dengan region Bergejala 15 orang Tanpa gejala 8 orang Kasus konfirmasi kontak 10 orang Nah kita cek kepada Status perempuan, wanita, pria, dan total Kemudian Grafik Pertambahan kasus Dengan Perbandingan Kumulatif Dengan kasus baru Jadi memang Secara perlahan mulai turun Itu di Batam Per 11 Oktober ini Saya kemarin ya Kita langsung kepada Penyebaran wilayah Wow Kembali Batam Sebagian besar Kecambatannya Merah-merona ya Permisah Sakit mata Kita dibikinnya Kecambatan Batam Kota Kecambatan Sebeduk Kawasan Muka Kuning Dan kawasan pabrik ya Kemudian Sabunung Kawasan Gelangan Kapal Dan Kemudian Kemudian Batu Aji Kawasan Skopang Sementara yang masih kuning Dan belum ada penambahan Mungkin di Kecambatan Nungsa Batu Ampar Sisanya Kecambatan Bengkong Dan Lulubaja Status Merah Jambu Sisanya pulau-pulau yang Berada di sekitar Pulau Utama Kota Batam Hijau Oke Itu yang perkembangan kasus Untuk di Batamnya Nah kita akan lihat Pertambahan kasus Yang ada di Positif Perhari Minggu 11 Oktober kemarin Sebanyak 33 Orang Terdiri 18 Laki-laki 15 perempuan Warga Kota Batam Terkompimasi Positif Berikut data inisialnya Ini mungkin Kawasan Perumahannya Tidak ada yang Terbaru Sepertinya kawasan perumahan Yang memang Warga Sebelumnya pernah Terkontaminasi Atau ter Ter Infeksi positif Salah satu Warganya Kawasan Bukit Tutamana Eh perumahan Tutamana ya Ada masuk Ini Kayaknya Tutamana pernah ya Pernah-kenah Warganya Perumahan Muncul lagi Dormitori Satu Dua Tiga Ada tadi Daya pertama Kemudian Ini Kawasan Palazzo Garden Batam Kota Belian Probabel Maksudnya apa ya Perumahan Akasia Garden Satu Dua Tiga 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 Satu Som SD CPN SD Guru SD Kayaknya Dan mungkin Yang Terlihat Perumahan Akasia Garden Sekupang Baru Kayaknya Ini Sepertinya Saling Buat Titan An Anak Ini Satu Tahun Dengan Nyonya I Tiga Puluh Tahun Dengan Tuan V Tiga Pusatahun Mungkin Tiga Ini Satu Rumah Satu Keluarga Keluarga Di Pemang Kayak Garden Itu Jadi Total Tadi Tiga Positif Kesimpulan Tetap Kalau Jika Terjadi Penambahan Memang Terjadi Penurunan Tiga Disiplin Nah Disini Juga Dijelaskan Untuk Pasien Sembuh Di Kota Batam Ada Satu Sampai Tiga Orang Terdata Namanya Rahmah Anggari Nyonya Santi Indra Herianto Hes Renardo Ali Mudin Bunggaran Maulana Sakutra Saiman Bin Idris Warga Sekupang Sagulung Nonsa Nonsa Sekupang Kecamata Batum Kota Kemang Genda Melaka Pekerjaan Dua Orang IRT Dua Orang Kota Polisi Satu Kerawan BP Batam Dan Satu Lagi Wira Swasta Jelas Kita Coba Berbesar Kita Tidak Dapat Data Tentang Pasien Positif Yang Ada Di Karimun Maupun Di Bintan Perkembangannya Tapi Kalau Kelihat Tadi Tanjung Pinang Tambahan Tiga Kita Sudah Publikasi Pada Video Kemarin Yang Sudah Terlebih Pada Hari Ini Karena Data Yang Masuk Dari Pemko Tanjung Pinang Itu Terlebih Terlambat Setelah Pihak Dari Pemprov Akumulasinya Pada Sore Hari Dan Sementara Pemko Tanjung Pinang Data Baru Masuk Pada Malam Hari Jadi Memang Untuk Berkaitan Data Masalah Waktu Saja Tapi Memang Semua Pasien Berdata Lengkap Setiap Hari Oke Itu Dulu Pemirsa Warta KPTV Walaupun Tidak Begitu Banyak Penambahan Pasien Positif Dan Juga Masih Tidak Membilang Pasien Positif Sembuh Setiap Beberapa Minggu Kemarin Hampir 300 Orang Menjadi Informasi Positif Di Kota Dan Juga Beberapa Sekolah Dilaporkan Pemerintah Media Telah Memang Sekolah Tetap Buka Terlahan Masih Juga COVID Naik Turun Juga Jadi Memang Bisa Dipediksi Sejauh Mana Kesiapan Pemerintah Daerah Akan Melakukan Pembukaan Sekolah Kota Buka Lagi Khususnya Di Kota Batan Jika Memang Tanjung Pinang Di Sekolah Sudah Melakukan Mungkin Di Kota Batan Masih Menunggu Karena Melihat Peta Penyebaran Kembali Pemerah Di Lima Kecamatan Satu Dua Tiga Empat Lima Jika Tertarik dengan Video ini Silahkan Berbagi Ketik Tansaranya Kami tunggu Di komentar Bawah Tujuan Kami Menyampaikan Tentang Pemberitaan COVID-19 Sebagai Data Permanding Nanti Bagi Kelak Bagi Anda Yang membutuhkan Tentang COVID-19 Khususnya Di Provinsi KIP Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kabupaten Bintang Kabupaten Karimun Kabupaten Lingga Kabupaten Anambas Dan Kabupaten Natuna Terima Terima Kasih Terima Kasih Anda Telah Menonton Informasi Dari Warta Kepi Jika Anda Tertarik Silahkan Subscribe Like Comment Answer